Kapan ya waktu yang tepat untuk tanam cabai supaya pas panen tuh harganya bisa mahal atau minimal tidak murah banget? Nah, kali ini aku akan membagikan pengalaman aku dan sedikit ilmu pengetahuan buat kamu ya guys Supaya ada referensi manajemen waktu untuk tanam cabai Nah, kalau Mas Peter sendiri selama 3 tahun menjadi petani cabai Itu tanam cabai lebih sering di bulan Agustus, September, dan Oktober Kenapa kok milih bulan-bulan itu Mas Peter? Pertama, kalau kita tanam di bulan-bulan tersebut biasanya akan panen di akhir tahun dan awal tahun baru ya guys Nah, secara historis harga cabai di akhir tahun dan awal tahun baru itu biasanya harganya tinggi Atau minimal harganya stabil dan tidak terlalu jatuh Nah, alasan yang kedua adalah mudahnya perawatan tanam di bulan-bulan tersebut Karena pada bulan-bulan tersebut adalah bulan-bulan musim kemarau Kalau tanam di akhir musim kemarau, perawatannya jauh lebih mudah Paling kendalanya cuma virus Yang kamu bisa akali dengan pemilihan bibit lebih tahan virus Dan alasan yang terakhir, biasanya pada saat bulan-bulan musim kemarau Petani tuh tidak banyak menanam sayuran atau palawija lainnya ya guys Karena musim kemarau tuh kurang air Kecuali lahan irigrasi Intinya tuh yang nanam gak banyak Jadi kemungkinan besar pas panen nanti tidak banyak pesaingnya Sebenernya masih ada ilmu statistik lebih lanjut untuk memprediksi harga cabai di bulan-bulan tertentu Dan juga ada ilmu klimatologi untuk memprediksi iklim yang tidak menentu saat ini Gimana guys, kalian punya pendapat lain tentang hal ini? Atau kalian masih kepo tentang mas Peter kenapa nanam cabai bisa pas panen harganya mahal? Kalau gitu, mendingan kamu follow aku aja Sehingga bisa mendapatkan informasi tentang dunia percabean dan dunia pertanian lainnya Terima kasih